Nah, hitunglah pH ya, 200 ml larutan H2SO4. Nah, gimana H2SO4? H2SO4 itu kita lihat, H2SO4 ini kalau kita jabarkan, ion-ionnya menjadi 2H+, ditambah SO4, 2-. Artinya, valensi dari H2SO4 adalah 2. Nah, jadi di sini kita tahu konfosiennya 2, berarti dia valensinya 2. Dan H2SO4 termasuk asam kuat, berarti memakai rumusnya, konsentrasi H+, sama dengan valensi dikali molar juga. Nah, berarti valensinya adalah 2 dikalikan dengan molarnya 0,02 itu berarti 2 dikali 10-2. Ya, 0,02 ini kita buat seperti ini. Nah, ternyata hasilnya 4 dikali 10-2, berarti kebetulan soalnya hasilnya sama. Jadi, pH-nya itu menjadi langsung saja kita buat menjadi 2-2, ini adalah pH-nya. Nah, selanjutnya kita coba untuk mencari pH ya, dari larutan COH2 0,05 molar. Nah, di sini berarti COH2 ini kalau kita jabarkan, berarti dia komponennya, ion-ionnya menjadi seperti ini. COH2 menjadi CA2+, ditambah 2 OH-min. Berarti koefisien dari basanya, yaitu OH-min, itu koefisien adalah 2. Karena dia COH2 termasuk basa kuat, berarti kita mencarinya konsentrasi OH-min, itu sama dengan valensi kali molar juga ya. Di mana valensinya adalah 2, dan molarnya adalah 0,05. Nah, dari sini kita dapatkan hasilnya yaitu 0,1. 0,1 ini 10-1. Jadi, POH-nya ini sama dengan 1, langsung dari sini ya, 1. Nah, sebenarnya sih 1 dikali 10-1. Jadi, kita nanti mencarinya sama seperti sebelumnya. Kalau ini kan tadi kan 2, dikurangin dengan log yang di depannya ya. Ini juga sama, 1 dikurangin log yang di depannya yaitu 1. Dan, mesti diingat log 1 itu nilainya 0 ya. Jadi, nilainya sama dengan 1 juga. Untuk pH, jumlah antara pH dengan POH itu jumlahnya adalah 14. Untuk normalnya, umumnya ya, itu totalnya 14. Sebenarnya, rumusnya pH tambah POH itu disebutnya P sama dengan PKW. PKW ini adalah tetapan kesetimbangan air. Nah, untuk tetapan kesetimbangan air ini sebenarnya tergantung pada beberapa, berbagai suhu ya. Cuma kalau kita hitung sebagai umumnya, kalau nggak dikasih tahu itu dalam suhu ruangan, yaitu 25 derajat Celcius. Ini berarti PKW-nya itu jumlahnya yaitu totalnya 14. Nah, berarti di sini kita tahu pH ditambah POH-nya sama dengan 14. Kalau begitu, pH ditambah 1 ya, POH-nya kan 1, itu sama dengan 14. Nah, jadi kita dapatkan pH-nya nilainya yaitu 13. Jadi seperti ini.